Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore semuanya Salam sejahtera untuk kita semua Salam om swastiastu Salam kebajikan Namo budaya Rahayu Jadi di sore hari ini Atau webinar sore hari ini Acara kita Kita kedatangan tamu yang sangat spesial Tamu yang sangat spesial Nah beliau ini merupakan Penggiat ekspor teman-teman Penggiat ekspor dan Uniknya Dan uniknya Biasanya kalau kita Mendengar kata eksportir Yang kita ada di pikiran kita itu Pertanian Kemudian perkebunan Kemudian juga mungkin Beberapa alat-alat rumah tangga ya Furniture Kayu dan sebagainya Jadi sekitar itu Nah uniknya disini Di sore hari ini Kita kedatangan eksportir Arang sekam Dimana Kita biasanya menganggap Arang sekam Atau sekam padi Pada umumnya itu adalah Sampah ya teman-teman Dalam tanda kutip sampah Tapi beliau ini Bisa mengubah Sampah Jadi rupiah Bahkan dolar Teman-teman Oke kita Sambut aja Ini dia Mas Uki Selamat sore Mas Uki Ya apa kabar mas Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Baik Oke Jadi Thank you banget ya mas Terima kasih banyak Sudah berkenan hadir Menyempatkan waktunya Untuk sharing-sharing Santai ya Sharing-sharing santai Sore hari ini Kemarin mas Uki Sempat confirm ke saya Ini acaranya gimana gitu Enggak mas Kita acaranya santai Selama ini kita Acaranya ngobrol-ngobrol aja Kemudian ada sesi tanya-jawab Kalaupun nanti mas Uki ingin Menyampaikan beberapa materi Oh kita dengan senang hati gitu mas Oke Nah Saya Berselalu ber Ber apa ya Berkeyakinan ya Tak kenal maka tak sayang gitu mas Jadi Mas Uki mungkin bisa diperkenalkan Mungkin dari Namanya Domisilinya Kemudian usahanya seperti apa Perusahaannya bagaimana Silahkan mas Terima kasih waktunya mas Jadi nama saya Subuhi Basar Biasa dipanggil Uki Nah Domisilik saya di Gresik Usaha juga di Gresik Ada beberapa tempat Khususnya di Jatim Di Gresik Amonan Dan Pujunegoro Kami sudah mulai Berbisnis Sebenarnya sudah cukup lama juga mas Jadi saya sejak kuliah Tahun 2009 Sudah main Komoditas Jai gajah Arbat Cobra Dan lain-lain Cuman masih belum Berbatan usaha pada waktu itu Nah Seiring berjalannya waktu Tadi mohon dibantu Ceraskrinnya juga Boleh Atas Nah itu Boleh Tahun Di tahun 2018 Kami Akhirnya Menurikan Satu tulisan Jadi PT. Aji Bakuh Anugrah Awalnya PT. Aji Bakuh Anugrah Itu adalah General Trading Istilahnya Palugada Apa saja kita sikat Baik Komoditas agobisnis Maupun di Kontraktor Dan macam-macam Nah Titik baliknya Itu adalah Di tahun 2020 Ketika kami Ada COVID Pas waktu itu Jadi COVID Pekerjaan-pekerjaan Yang lain Banyak Invoice Tidak ada tagi Dan lain-lain Itu akhirnya kami Memutuskan Cashflow kami Otomatis sudah mulai Mulai tipis banget Kita mulai Memikirkan Gimana ini caranya Perusahaan bisa berjalan Dengan baik Dengan cashflow Yang Seminimum mungkin Akhirnya Kita fokuskanlah Ke agobisnis Yang memang Cashflow-nya Pembayaran lebih cepat Dan Kita fokuskan lagi Ke Export Karena apa Hampir semua Pembayaran export ini Juga Cukup Renak Dibandingkan Ketika kita Kirim ke Perusahaan-perusahaan lokal Itu ada Dua perusahaan lain CV Inticaya Gemilang Dan PT Sabian Beka Abadi Itu untuk Beberapa Yang lain saja Jadi Saya tidak fokus Di situ Kita Untuk sore hari ini Kita membahas Di PT Ajibaku Anugra Yang memang Bergerak Di bidang Exim Next Awal mula Pas waktu itu Adalah Pas waktu Covid Kami Ada Beberapa produk Yang kami kejar Jadi ada Arambatok Kopra Itu ada Beberapa Gudang Jadi kami punya Gudang di Tolitoli Di Lug Dan di Sanana-sanana Di Maluku Utara Cuma Permasalahannya Adalah Ketika Kita berbisnis Kopra Dan Arambatok Itu Mayoritas Bahan bakunya Banyak di Sulawesi Dan di Maluku Sedangkan Saya juga Sudah mulai Punya Keluarga Punya anak Yang Bisa protes Bapak kok Ditinggal Saya tidak Mau ditinggal Tidak mau Jauh-jauh Dari Bapak Dan lain Dari situ Saya mulai mikir Apaan ya Yang bisa dikerjakan Di Jawa Tapi Belum banyak Pesaing Belum banyak Khususnya Belum banyak Pesaing Riset-riset Cukup lama Mungkin Tiga bulan Empat bulan Akhirnya Saya memutuskan Karena Cukup banyak Sekam Di Jawa Timur Khususnya Cobalah Kita mau Bisnis sekam Karena Banyak Limba Digesik Di Lamongan Yang Pada waktu itu Sangat murah Harganya Bahkan gratis Saya dikasih-kasih Gratis Untuk mengolah Limba Mereka Dari hasil itu Riset-riset Karena kami juga Ada pengalaman Di Arang Batok Jadi cukup Cukup Oke Terus kita juga Memikirkan Apa yang namanya Diferensiasi Dengan produk-produk Sekam Yang lain Jadi yang lain Itu kan Rata-rata Kalau bikin sekam Dibakar Disiram Sudah selesai Itu untuk Media tanam Biasanya Akhirnya kami Memikirkan Karena Terbiasa Di Arang Batok Yang Pekerjaan kami Adalah Bikin Arang Dengan sistem Mati Hampa Kami trial Membuat Arang Sekam Dengan Metode Mati Hampa Apa bisa Setelah kita Kerjakan Beberapa kali Ada yang gagal Jadi abu Ada yang kurang Matang Kurang Macem-macem Setelah Beberapa kali Percobaan Akhirnya bisa Sesuai 100% Hitam Sesuai gambar Tersebut Dan Kadar airnya Juga rendah Next Mas Nah ini Saat ini Produksi kami Cukup Lumayan Tadi kan Sempat cerita-cerita Dengan Mas Arief Bahwa Saya ada Beberapa cabang Ada beberapa Lokasi Agar bisa Memenuhi Permintaan Market Saat ini Kapasitas kami Adalah 100 ton Per bulan Sedangkan Permintaan Dari market Masih Lebih dari itu Ada 150 Lebih Oke next Mas Ini Adalah Sebagai Gambaran Agar teman-teman Juga tahu Apa sih Dan Seperti apa sih Produk kami Yang sebelah Kiri atas Itu adalah Tempat Pendilingan Sekampadi Itu yang Biasa kami Dapatkan Dari Seleb-seleb Kalau bahasanya Kami Seleb Kalau di Waktu-waktu Kayak gini Mereka Menggunung Biasanya Banyak Dikasihkan Jadi Bahan bakunya Bisa kami Dapatkan Mungkin Cuma Ganti Ongkos Tenaga Kerja Aja Setelah itu Kami Proses Terus kami Packing Packing-nya cukup Kecil-kecil Jadi Atas permintaan Bayar kami Packing-nya Cuma Tiga Kilo Seperti yang Di Foto Kanan Atas Di Packing Tiga Kilo Seperti itu Selanjutnya Kami Masukkan Jumbo Bag Dan Masukkan Kontainer Di proses Oke Next Mas Nah Singkat Cerita Aja Ini Ada Beberapa Jadi Kami Juga Dibina Jadi Kami Ini Binaan Dari Bia Cukai Gresik Jadi Ada Kayak Macem Klinik Export Jadi Beliau-beliau Ini Membantu Kami Baik Dari Seki Market Kadang Juga Ada Business Matching Dan Lain Maupun Ketika Kami Ada Kesulitan Di Custom Atau Di Kapal Dan Lain Dan Ada Juga Yang Sebelah Kiri Bawah Itu Adalah Dari Disco Perindex Juga Banyak Support Kami Khususnya Masalah Perizinan Masalah Nanti Ketika Ngurus COO Jadi Pemerintah Gresik Khususnya Banyak Membantu Kami Juga Nah Ini Yang Kemarin Sempat Kami Export Perdana Jadi Perdana Ke Jepang Sebelumnya Kami Sudah Memulai Export Korea Dari Tahun 2020 Setelah Empat Tahun Ada Market Lagi Yang Lain Dari Jepang Kebetulan Pak Bupati Juga Minta Gimana Kalau Dilesmikan Aja Oke Kita Lanjut Diskusi Aja Jadi Biar Gak Lupa Tile Tile Juga Oke Siap Thank you Mas Atas Perkenalannya Mungkin Kita Agak Sedikit Flashback Ke Belakang Dulu Kita Flashback Ke Belakang Dulu Berarti Mas Uki Ini Awalnya Apakah Langsung Sebagai Produsen Atau Trader Dulu Mas Untuk Arang Skam Khususnya Untuk Arang Skam Ini Awalnya Sempat Jadi gini Mas Saya Menemukan Produsen Arang Skam Di GOSIC Jadi Beliau Sudah Sudah Produksi Cuman Apa Namanya Jadi Kirim Ke Exporter Jadi Dia Pernah Dipina Macem Dengan Exporter Yang Lain Tapi Sudah Lama Tidak Jalan Nah Disitu Setep dia Numpuk Mas Setep dia Numpuk Dan Ada Beberapa Dia Cerita Di Tempat Lain Juga Ada Kayak Gini Numpuk Juga Nah Akhirnya Kami Bantu Carikan Solusi Ya Sudah Gimana Caranya Itu Tak Bantu Jual Tapi Tentu Ada Sedikit Perubahan-perubahan Karena ada Perbedaan Spek Jadi Aku Pun Akan Ngolah Lagi Dari Segi Packing Dari Sebagai Macem-macem Dari Trial Terutama Kami Ngabisin Produk-produk Dari Petani-petani Sekitar Yang Sudah Terlanjur Bikin Dan Tidak Diambil Oleh Exporter Berarti Di awal Memang Trial Error Dulu Berapa Bulan Trial Error Cukup Lama Setahun Ada Oh Dua Tiga Bulan Dua Tiga Bulan Kita Trial Berapa Kali Sempet Juga Gak Cocok Barang Udah Sampai Sana Gak Cocok Oke Diklaim Itu ya Diklaim Enggak Belum Gak Diklaim Lagi Gak Dibayar Jadi Gini Kalau Yang pertama Itu Saya Dapat Bayar Kan Dia Bisit Bisit Cocok Mas Yang Dilokasi Cuma Ada Dua Ton Sedangkan Dia Satu Container Butuh Sekitar Sepuluh Ton Nah Yang Delapan Ini Kita Carikan Di Tempat Tempat Selain Itu Yang Bikin Gak Cocoknya Kemarin Saya Kasih Dia Bila Kemarin Saya Lihat Gak Seperti Ini Ini Banyak Yang Yang Remuk Dia Mintanya Utung Oke Berarti Kalau Udah Seperti Itu Udah 100% Hilang Rugi Kalau Kayak Gitu Gak Bisa Diusahein Lagi Untuk Negosial 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 Cuma Akhirnya Pada Hukum Kami Ada Pukul 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 Yang Hilang Hilang Ini Hilang Ini Juga Apa Kalau Ke Reject Kita Juga Susah Mau Siping Balik Ke Indonesia Juga Rugi Mau Kita Buang Juga Ada Ketentuan Ketentuan Lain Buang Di sana Di negara Masing-masing Kalau Akhirnya Kemarin Beberapa Kali Ketika Tidak Cocok Saya Kasihkan Aja Ke Buyer Oke Ini Mungkin Untuk Teman-teman Yang Lain Juga Jadi Jangan Jangan Menjepelekan Barang Shipman Export Karena Ketika Diri Export Diri Export Ke Negara Kita Itu Biayanya Bisa Berkali-kali Lipat Daripada Kita Export Pertama Itu Kalau Barangnya Dibuang Itu Ada Biaya Pemusnahan Nanti Ada Biaya Pemusnahan Yang Akan Ditagihkan Jadi Export Itu Sebetulnya Ya Teman-teman Harus Pelajari Kemudian Speknya Terutama Ini Ngomongin Soal Spek Ada Juga Yang Nanya Kalau Boleh Dishare Kira-kira Spek Apa Yang Diterima Oleh Pasar Jepang Dan Korea Mungkin Tidak perlu Detail Cuma Apa Kuncinya Kalau Boleh Dishare Ini Kalau Ngomong Spek Kami Ada Beberapa Produk Mas Tergantung Juga Industrinya Apa Ada High Carbon Medium Carbon Dan Low Carbon Itu Aja Yang Pasti Rata-rata Mereka Mintanya Mati Hampa Biasanya Mas Kada Airnya Rendah Menemukan Yang Mati Siram Yang Biasa Petani Pertani Bikin Berarti Yang Paling Krusial Boleh Dikatakan Paling Krusial Adalah Kadar Airnya Mati Hampa Itu Ini Kalau Boleh Tahu Arang Sekam Digunakan Untuk Apa Sebetulnya Sepengetahuan Mas Uki Penasaran Banyak Mas Jadi Itu pun kami Tahu Setelah Berjalannya Waktu Awalnya Sepemahaman Kami Di awal Adalah Arang Sekam Ini Untuk Media Tanam Di Bayar Pertama Kita Juga Untuk Media Tanam Jepang Itu Media Tanam Media Tanam Menggunakan Arang Sekam Yang Banyak Di Import Dari Indonesia Oke Tapi Di Korea Itu Mereka Menggunakan Untuk Industri Mas Itu Juga Kami Baru Tahu Jadi Industrinya Industri Bajah Industri Bajah Itu Untuk Meningkatkan Kandungan Karbon Potek Spill Wah Ini Baru Tahu Saya Karena Ada Beberapa Desus Yang Gak Tahu Ini Benar Atau Kurang Tepat Cuma Karang Sekam Katanya Digunakan Untuk Alas Baterai Alas Perakitan Baterai Atau Mungkin Media Tanam Juga Saya Pernah Dengar Soal Itu Jadi Ada Satu Lagi Soal Bajah Soal Penguatan Karbon Pada Bajah Pada Produk Bajah Nah Itu Biasanya Kalau Sudah Mas Industri Apalagi Bajah Biasanya Permintaannya Benar Unlimited Gak Cukup Tinggi Kalau Di Industri Bajah Bisa Dibilang Sangat Tinggi Kami Di Satu Satu Perusahaan Aja 100 Sampai 150 Permintaannya 100 Sampai 150 Ton Ya Oke Sedangkan Ada Beberapa Yang Mau Masuk Gak Berani Terima Juga Karena Kapasitas Masih Sedikit Kemarin Mau Masuk Juga Itu 500 Ton Jadi Memang Industri Itu Dia Terima Hanya Untuk Produsen Produsen Yang Memang Skalanya Udah Lumayan Gak Bisa Kayak Kita Hanya Satu Kontainer Gitu Gak Bisa Ya Kalau Untuk Bajah Biasanya Gede Gede Mas Tapi Kalau Untuk Yang Lain Misal Media Tanam Mereka Satu Bulan Mungkin Satu Sampai Dua Bajah Gak Banyak Oke Oke Berarti Berarti Teman-teman Kalau Misalkan Mau Export Arang Sekam Ya bisa Coba Cari Suppliernya Sebanyak Mungkin Barangkali Ketemu Sama Bayer Bajah Siapa Yang Tahu Gitu Bayernya Bayernya Ketemu Dimana Mas Awalnya Ceritanya Soal Bayer Ini Gimana Kok Bisa Ketemu Pas Banget Amar Arang Sekam Itu Nemu Aja Nemu Aja Saya Kebetulan Kenal Dengan Ekspatriat Korea Yang ada Di Surabaya Oke Ini Temennya Dia Jadi Pas Itu Ngobrol Ngobrol Ternyata Dia Tanya Kamu Kan Dulu Sempet Produksi Arang Batok Bisa Enggak Yang Arang Sekam Ini Kebetulan Ini Lagi Riset Lagi Trial Besoknya Saya Coba Ajak Ke Tempat Yang Sudah Produksi Tadi Itu Dicek Oke Langsung Di Jadi Kalau Bayer Pertama Kami Ini Saya Bilang Justru Nemu Mas Jadi Saya Tidak Ada Skill Cari Internet Cari Apa Dari Berjalannya Waktu Itu Tadi Ada Dari Bia Jokai Gresik Bantu Dari Disperinda Gresik Bantu Ada Bisnis Matching Ada Macam-macam Kami Diundang Ketika Ada Expo Kami Diundang Untuk Isi Expo Itu Semua Fasilitas Dari Pemerintah Oke Waktu itu Berapa Berapa Bulan Dari Awal Belum Expo Atau Dari Awal Reset Soal Larang Sekam Sampai Klik Ketemu Dengan Satu Bayer Mungkin Ya Ada 6 bulan Lebih Lebih Memang Butuh Perjuang Ketemu Klik Dengan Satu Bayer Closing Bayer Pertama Itu Emang Susah Gampang Agak Tricky Kita Juga Masih Gak Gak Ngerti Gak Ngerti Barangnya Gak Ngerti Betul Barangnya Dan Sebagainya Jadi Rata Rata Memang Segitu Jadi Saya Pun Juga Sekitar 10 Bulan Lebih Lama Lagi Kalau Saya 10 Bulan Jadi Kira-kira Gitu Nominalnya Berapa Mas Waktu itu Mas Kalau Boleh Dishare Berapa Container Dan Kisaran Berapa Biar Teman-teman Semangat Jadi Jangan Kalau Yang Tadi Kita Cerita Agak Susah Susah Ini Sekarang Kita Kasih Manis Manis Satu Awal Satu Container Satu Container Satu Container Kalau Ngomong Nilai Dulu Masih Ini Ada Beberapa Kenaikan Dulu Masih Seingat Saya Kalau Di Rupiahkan Itu 3000 Sekilo FUB 3000 3000 3000 Oke Tapi Makin Kesini Makin Naik Oke Kan Gak Mungkin Juga Kita Dapat Supply Gratis Terus Kan Kalau Gratis Kan Kita Gak Bisa Andalkan Gitu Mas Stoknya Oke Lumayan Lumayan Oke Juga Harganya Dari Standar Atau Mungkin Izin Izin Expornya Atau dokumen Terkait dengan Expor Ada Kesulitan Gak Atau Sama Gak Dengan Arang Yang butuh Factory Audit MSDS COA SHT Dulu Awalnya Pas 2020 Itu kan Lagi Memang Lagi Banyak Kasus Kebakaran Itu Memang Lagi Repot Ketat Macem-macem Minta Ini Minta Itu Jadi Kami Pas Waktu Itu Undermame Makin Kesini Ini Sudah Sudah Masuk General Kago Bisa Jadi Ada Beberapa Si Pinglan Yang Mau General Cargo Ada Beberapa Si Pinglan Yang Gak Mau Seperti Yang Saya Ceritakan Iya Betul Jadi Sebenarnya Arang Sekam Ini 50-50 Ada Liners Yang Dia Gak Mau Pokoknya Harus Ada Factory Audit Harus Ada SHT Karena Namanya Udah Charcoal MSDS Itu Kalau Dideclare Charcoal Maka Dia Ikuti Aturan Charcoal Kayak Factory Audit MSDS COSHT Gitu Tapi Ada Beberapa Liners Yang Dia Ya Oke Lah Gitu Aman Tapi Kan Gitu Kan Udah Didiamkan 1x24 Jam Gitu Blah 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 Gitu Kan Confirm Dari Mereka Ya Mereka Bisa Muat As General Cargo Nah Tentu Biayanya Juga Bisa Dibilang Lebih Murah Mas Daripada Kita Harus Ikut DG Sepertinya Itu Apa ya Itu baru kami ketahui Bisa Apa ya Kita ngomong Sedikit Aku bukan Bukan ngomong Nakal Tapi Lebih ke Pelaporannya Aja Juga Bukan Pistiker Ya Mas Jadi Pas Kami Kirim ke Jepang Itu Kalau kami Laporkan Sebagai Carbon Ness Ataupun Carcool Pasti Kena DG Tapi Pas Waktu Itu Justru Dari Bayarnya Yang Ngomong Saya Ambil Dari Vietnam Pakai Soil Media Tanam Karena Disana Pun Digunakan Sebagai Media Tanam Nah Ketika Saya Lakukan Sebagai Media Tanam Masuknya General Cargo Mas Padahal Barangnya Sama Beda Beda Tapi Jangan Deklir Ya Jangan Misdeklir Bahaya Misdeklir Itu Kalau Sekarang Saya Pernah Soalnya Mas Rukiya Tahun Lalu Gak Salah Ikut Kayak Diundang Liners Untuk Ikut Soal Digicargo Ini Karena Ada Beberapa Kasus Kebakar Dan Ada Beberapa Yang Dia Misdeklir Betul Dan Tau Dendanya Berapa Kalau Misdeklir Ini Mungkin Beda Sedikit Siping Line Itu Beda Ada Yang 30.000 US Kalau Dirupiahkan Berarti Sekitar 500 Juta Kalau Sudah Ketauan Sekali Ketauan Jeder 500 Juta Itu Bahaya Kalau Kita Bilang Mending Kita Deklir Sesuai Dengan Apa Yang Kita Kirim Aja Kalau Memang Soil Kemudian Carbonerize Apa Rice Khas Yang penting Gak Misdeklir Karena Ada Beberapa Orang Yang Kirim Arang Arang Brikat Purniture Di Escortnya Dia Tulis Purniture Itu Yang Bahaya Yang Jadi Masalah Jadi Pertama Kalau Kalian Memang Berminat Di Dunia Digicargo Atau Bisa Dibilang Seperti Mas Uki Ini Pertama Memang Harus Pahami Liners Liner Liner Itu Gak Semua Memang Terima Jadi Harus Cari Liners Yang Memang Mau Terima Soil Atau Carbonerize As General Cargo Selama Ini Sulit Gak Mas Untuk Cari Kapalnya Gitu Gak 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 Untuk Sekarang Kita Kan Lagi Naik Harga Harga Shipping Line Itu Kan Lagi Naik Gila Gila Ini Berdampak Gak Ke Bisnis Mas Uki Gitu Agak Sedikit Turun Jadi Yang Korea Tadi Agak Sedikit Turun Tapi Gak Banyak Juga Oke Soalnya Ada Beberapa Eksporter Yang Mengeluhkan Itu Bayarnya Hold Pas Puspone Order Jadi Dia Di Hold Dulu Order Apalagi Kemarin Yang Saya Kaget Itu Ada Eksporter Yang Dia Mau Kirim Makanan Dari Surabaya Dari Surabaya Ke Benghazi Libya Dan Ocean Freight Itu 10.900 US 11.000 Jadi Dia Sudah 170 Jutaan Sendiri Untuk Ocean Freight Saja Jadi Memang Sekarang Itu Lagi Kurang Bagus Untuk Ocean Freight Ini Mungkin Saya Mau Tanya Soal Soal Gimana Mas Uki Ini Mendanai Ekspor Ini Nominalnya Lumayan Sekali Ekspor Mungkin Berapa Dua Atau Empat Atau Delapan Sebulan Saya Pernah Baca Di Sosial Medianya Mas Uki Bahwa Mas Uki Itu Modal Awalnya Itu Hanya 10 Juta Dan Hasil Jual Mas Kawin Itu Bener Atau Enggak Itu Bener Atau Enggak Gimana Ceritanya Bukan Jual Emas Kawin Jual Emas Istri Nominalnya Betul Tapi 10 Juta Waktu 10 Juta 10 Juta Jadi Kan Kalau Tadi yang saya cerita Jadi Di order pertama Itu Harga 3000 Sedangkan Satu Kontainer Kan Mualnya Sekitar 10 Ton Jadi Butuh Dana Kalau Kita Ngomong Omset Itu Kan 30 Juta Sedikit Cumaan Dan Itu Dapat DP Dari Buyer Juga 30 90% 9 Juta Ada Sedikit Kekurangan Ngomong Ke Istri Ini Ada Orderan Kayak Gini Cuman Duitku Udah Mulai Tipis Nggak Cukup Udah Nggak Apa-apa Jual Nantikan Balik Lagi Jadi Istri Support Salah Satu Kekuatan Mas Uki Alhamdulillah 100% Istri Support Waktu itu Bayarnya Berarti Mau ya Untuk DP 30% Mau Jadi Caranya Mas Uki Buat Meyakinkan Si Bayar Ini Awalnya Gimana Apakah Sama Seperti Teman-teman Yang Lain Maunya LC Dulu Bayarnya Ada Bayar itu Mau ngajak LC Dulu Baru Nanti Nego Baru Ke DP Dan Lainnya Apa Mas Uki Langsung Ada Ini Karena Temannya Itu Expatriat Di Surabaya Yang Tadi Saya Cerita Jadi Ada Yang Sudah Kenal Saya Sudah Aman Kalau Sama Mas Uki Tapi Ketika Ada Beberapa Bayar Yang Lain Juga Kalau LC Saya Hampir Gak Pernah Mas Malah Gak Pernah Ya Malah Gak Karena Gini Ini Satu Contender Nilainya Cuma Kecil Jadi Gak Sampai 50 Juta Sedangkan Kalau Kita Ngurus Dokumen LLC Itu Lipat Minta Ampun Macem Macem Jadi Kadang Malah Kalau Kalau Itu Saya Masih Berani Take Eris Ya Kamu Mintanya Gimana Masalah Mau Bayar Di Lokasimu Juga Gak Masalah Kalau Saya Sudah PT Dengan Apa Ya Dia End User Bukan Trader Langsung Produce Langsung Pabrik Saya Berani Kayak Gitu Tapi Tentu Dengan Cek Ke ITPC Seperti Apa Blah Blah Oke Tetap Cek Valid Atau Enggak Si Bayar Jangan Langsung Gas Tanpa Tanpa Preparation Ya Oke At Lest Kalau Teman Teman Dapat Bayar Yang DP Dan Pelunasannya Itu Ya Ketika Keluar Dokumen At least Cek Validitas Si Bayar Itu Dengan Kirim Email Aja Ke ITPC Atau Perdagangan Nanti Dijawab Seperti Apa Track Record Perusahaan Ini Seperti Apa Jadi Itu Membantu Kita Meyakinkan Diri Kita Bahwa Oh Ini Perusahaannya Ini Cukup Cukup Oke Atau Bisa Kita Kerjasama Dengan Dia Oke Nah Mungkin Dari Teman-teman Kita Buka Kesempatan Ke Teman-teman Mas Uki Untuk Untuk Nanya Langsung Silahkan Kalau Teman-teman Ingin Bertanya Bisa Raise Raise Dan Open Open Nanti Kita Persilahkan Ada Yang Ingin Bertanya Mungkin Ke Mas Uki Langsung Ngobrol Dengan Mas Uki Langsung Ini Soalnya Ada Yang Nanya Open Kemitraan Nggak Pak Nah Ini Saya Tanya Langsung Nanti Kira-kira Mas Uki Open Nggak Untuk Menjadi Mitra Ini Kan Perlu Saya Perjelas Dulu Open Kemitraannya Itu Dia Yang Mau Produksi Dengan Supply Ke Saya Atau Dia Dapat Bayar Terus Ambil Barang Di Saya Itu Dua-duanya Namanya Saya Juga Pemisnis Yang Penting Kita Diskusikan Kalau Situ Oke Saya Oke Sama-sama Untung Juga Nggak Masalah Berarti Bisa Dibilang Open Untuk Segala Kemungkinan Oke Nah Ini Ada Yang Yang Pertanyaan Lain Dari Comment Berapa Harga Pasaran Arang Sekam Di Korea Dan Jepang Saya Kasih Rinse Saja Ya Ya Jangan Buka Jangan Buka Invoice Bisa Bisa Kurang Bayar Kami Ada Beberapa Macem Spek Tadi Yang Saya Bilang Ada Spek Low Carbon Medium Sampai High Carbon Kalau Low Carbon Itu Estimasi FUB FUB Surabaya Sekitar 140 Sampai 150 Dollar Yang Low Carbon Itu Paling 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 Nego Nego Di 125 Biasanya Kalau Medium 200 FUB Kalau Yang High Carbon Yang High Carbon Yang Tadi Saya Bilang Untuk Industri Baca Cukup Tinggi Baganya Cukup Tinggi Berapa Tuh CIF Bisa 500 Lebih Tapi High Carbon Yang Dia Memang Teknik Khusus Juga Oke Itu Ngukurnya Pakai Itu Kalori Bukannya Enggak Kalorinya Pakai Kandungan Carbon Pakai Kandungan Carbon Berbeda Nah Ini Pertanyaan Selanjutnya Ini ada Dari Pak Isak Nasir Salasan Ini Ada orang Yang Open Camp Bisa Langsung Tanya Aja Silahkan Pak Isak Kita Persilahkan Mau Nanya Pak Suki Untuk Bayer Yang Diperuntukkan Untuk Industri Bajah Itu Bayernya Seorang Kreder Atau Langsung Public Bajah Langsung Import Bajah Bajah Pertanyaannya Baik Terima kasih Pak Isak Kalau Yang Korea Langsung Pak Jadi Kami Langsung Dengan Producent Perusahaan Bajahnya Langsung Tapi Untuk Yang Jepang Kami Dengan Berdarah Jepang Sangat Sulit Kalau Informasinya Saya Gak Tahu Ya Info Dari Teman Temannya Juga Susah Belik Jepang Produk Lain Kalau Enggak Melalui Trader Pemain Lokalnya Mereka Kayaknya Sulit Bisa Masuk Langsung Ke End User Tapi Kalau Korea Masih Ada Kesempatan Kita Main Langsung Cuman Juga Wibetnya Permintaannya Sangat Lipet Detel Banget Jadi Kalau Bisa Dibilang Very well Cuman Worth it Mungkin Ada Lagi Pak Ishak Yang Mau Ditanyakan Penasarannya Mungkin Apa Oke Siap Thank you Pak Ishak Oke Ini Ada Juga Kalau Teman-Teman Mau Tanya Langsung Ke Mas Uki Boleh Silahkan Raise hand Kemudian Kita Akan Open Untuk Untuk Pertanyaan Ini Ada Dari Bela Bekini Silahkan Untuk Pertanyaan Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima Kasih Sekali Atas Kesempatan Dari Kontainer Idea Yang Sudah Memfasilitasi Kita Semua Ketemu Dengan Bapak Eksportir Besar Yang Ada Di Kabupaten Gersik Sebelumnya Saya Ini Sudah Sering Kepo Kepo Sama Pak Sebagai Ini Tapi Baru Ini Berani Langsung Aslinya Pengen Dari Dulu Visit Beliau Tapi Maju Mundur Bahkan Sebelum Pak Sebagai Itu Ada Launching Di Dinas Kabupaten Yang Ke Jepang Itu Nah Ini Saya Tanya Pak Tadi Kan Saya Sudah Tanya Apakah Open Trader Sama Ini Apakah Kita Boleh Pak Visit Ke Tempat Bapak Terima Kasih Bela Domisi Di Mana Kalau Boleh Tau Saya Di Inggris Pak Oh Boleh Kalau Dengan Wilayah Yang Dekat Dengan Kami Biasanya Kami Sangat Mau Ada Kajah Sama Bisa Kita Jalankan Karena Beberapa Juga Kami Main Dengan Bumdes Kalau Bumdes Bumdes Samoan Atau Juga Yang Dengan Penggiringan Pagi Jadi Ada Kemitraan Juga Dengan Mereka Itu Sistem Kemitraannya Biasanya Kami Ajari Caranya Bikin Jadi Saya Pun Tidak Pelit Ilmu Tidak Petuli Juga Juga Jual Sendiri Juga Silahkan Kami Ajari Nanti Begitu Sudah Oke Sesuai SOP Kami Ambil Dengan Sesuai Kesepakatan Oke Gimana Kak Bela Oh boleh Ini langsung Open Discuss Silahkan Untuk Misalnya kita Mau visit Ke tempat Bapak Itu langsung Menghubungi Kontakt Yang di PPT Tadi Ya Boleh 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 Jangan Di Tempat Lokasi Baik Siap Terima kasih Pak Sama-sama Oke Terima kasih Kak Bela Pertanyaannya Nah Ini Ada lagi Pertanyaan Dari Pak Rahmat Andi Surya Ada Nggak Orang Langsung Oh ini Dia Oke Silahkan Kalau Mau bertanya Langsung Kita Pin Set Silahkan Selamat Surya Selamat Surya Selamat Surya Pak Surya Pak Surya Pak Surya Baik Andi Surya Temen Kuliah Saya Oh Gimana Gimana Ini Pak Oke Ini kan Pembahasan Lagi Mbah Arang Sekam Cerita Ekspor Pak Oke Untuk Pengalaman Ekspor Selain Barang Arang Sekam Ada Pengalaman Ekspor Apa Misalkan Ada Terus Gimana Cara Kita kan Belum Pernah Punya Pengalaman Jadi Eksportif Dan Yang Utama Kan Bagaimana Cara Kita Cari Bayar Yang Kasarannya Pak Palit Atau Mungkin Murangi Resiko Bermasalah Gitu Pak Oke Itu Dulu Aja Pak Dulu Kami Sempat Ini Sempat Apa Export Kopra Kopra Putih Ke India Dan Bang Ades Cuma Cuma Memang Sudah Saya Stop Karena Faktor Tadi Itu Jadi Bahan Bakunya Harus Ke Sulawesi Kemaluku Jadi Agak Sulit Untuk Kontrol Sedangkan Kalau Ini Yang Pertanyaan Kedua Tip Cari Bayar Dari Luar Negeri Tentu Punya Relasi Ini Sepengalaman Saya Tentu Dengan Pengalamannya Mas Sarif Agak Beda Juga Dengan Yang Lain Juga Bisa Beda Juga Dulu Saya Sempat Seperti Yang Dilakukan Teman Teman Mungkin Cari Data Bayar Terus Email Dan Lain Cuman Saya Kira Itu Sudah Sempat Saya Lakukan Setahun Progresnya Kurang Bagus Gitu Jadi Agak Sulit Mungkin Karena Sudah Banyak Yang Melakukan Itu Jadi Ketika Kita Email Bayar Itu Kan Bisa Terima Email Dari Ratusan Supplier Dari Indonesia Sekarang Karena Banyak Pemain Yang Pengen Expo Juga Makin Kesini Saya Lebih Senang Di Ikut Ikut Acara Dengan Pemerintah Jadi Ada Bisnis Matching Biasanya Baik Dari Dinas Perdagangan Maupun Sampai Tingkat Kementerian Atau Dari Bia Cukai Di Lokal Mereka Ada Namanya Klinik Export Di setiap Bia Cukai Di lokasi Lokasi Bapak Itu Itu Bisa Kita Sharing Dengan Beliau Bisa Juga Nanti Ketika Ada Kebetulan Ada Buyer Yang Visit Itu Biasanya Diundang Selain Itu Expo Enaknya Lagi Ketika Kami Sudah Kenal Dengan Bia Cukai Sudah Kenal Dengan Dinas Setiap Kali Ada Expo Itu Ada Peluang Kita Dikasih Free Setan Untuk Ikut Acara Expo Tersebut Dan Tidak Jarang Juga Sama Akomodasi Di Grafising Kalau Misal Keluar Dan Lain Banyak Sebenarnya Program-program Seperti Itu Melalui Bank BNI Itu Juga Ada Namanya Expora Expora Di Bank BNI Itu Sering Juga Ngadakan Pameran-pameran Di Luar Negeri Khususnya Untuk Membawa Produk-produk UMKM Agar Bisa Masuk Ke Pasar Internasional Kebetulan Saya Dulu Sempat Ikut Explora BNI Tapi Melalui Cabang Sulawesi Pas Waktu Itu Saya Masih Main Di Sulawesi Jadi Produk Saya Akhirnya Dipamerkan Di cabang-cabang Semua BNI Yang Luar Negeri BNI Punya Cabang Di Malaysia Di Singapura Sampai Di Eropa Dan Macam-macam Itu Di Setiap Cabangnya Itu Ada Katalog Katalog Produk Saya Itu Juga Bisa Dikiru Jadi Cukup Mungkin Bisa Buka Bank Saya Bukan Promo Dengan Bank Itu Mungkin Bisa Buka Bank Itu Tentang Tentang Bisa Bisa Membantu Oke Mungkin Ada Pertanyaan Lanjutan Dari Mbak Rahmat Oke Berarti Masukan Dari Pak Oke Untuk Kita Gabung Komunitas Komunitas Tertentu Kayak Gitu Lagi Pak Ya Mungkin Kita Bekerjasama Sama Instansi Pemerintahan Atau Tadi Ikut Komunitas Komunitasnya Exporti lah Kasarannya Siap Siap Mas Pak Oke Nanti Kalau Ada Waktu Penggersi Saya Mau Main Ketempatnya Pak Oke Oke Thank you Siap Thank you Pak Sukses Selalu Pak Terima Kasih Mas Rahmat Oke Ini Ada Pertanyaan Lagi Mas Oke Dari Mas Ahmad Darul Fikri Khoas Silahkan Bisa Di Unmit Mohon Invin Terima kasih Sebelumnya Atas kesempatan Yang dibutuhkan Pak Jadi Sekalian Sedikit Serin Dan Kurhat Juga Saya Sebenarnya Sangat Terminat Dan Atusias Dalam Belajar Terkait Export Import Ini Mas Sudah Seringkali Saya Meriset Pasar Apa Yang Memang Tepat Bagi Saya Untuk Menjual Beberapa Negara Di luar Indonesia Nah Ada Beberapa Bahkan Yang Sangat Diminati Oleh Banyak Negara Yakni Briket Briket Arang Sendiri Dan Dari Seminar Ini Saya Kayak Antusias Sekam Padi Banyak Juga Karena Saya Juga Domisi Di Malang Dan Di Kabupaten Malang Sangat Banyak Untuk Sekam Padi Jadi Saya Kira Ini Juga Progres Ataupun Kesempatan Buat Saya Bisa Exploring Juga Tetapi Dalam Perjalanannya Pak Ini Karena Memang Minus Banget Maksudnya Saya Belum Bisa Langsung Membuat PT CV Ataupun Beberapa Kaisa Dagang Dan Sebagainya Dan Memang Seperti Yang Dikata Pak Sebagai Basyar Tadi Kita Harus Bisa Ikut Komunitas Terkait Pemerintahan Dan Sebagainya Itu Saya Belum Punya Link Bagaimana Cara Saya Untuk Bisa Masuk Ke Komunitas Yang Link Pemerintahan Terkait Export Dan Kedua Apa Memang Sudah Tepat Kebetulan Saya Untuk Menjadi Trader Dulu Dalam Artian Saya Nyari Bayar Dulu Dari Luar Negeri Baru Nanti Saya Coba Cari Pemasok Karena Untuk Pemasok Barang Tidak Saya Sudah Punya Informasi Tetapi Yang Masih Kesulitan Mencari Bayarnya Ini Untuk Buat Website Juga Berbayar Paling Tidak 2 Juta Itu Masih Sulit Buat Saya Kalau Untuk TikTok Saya Kira Target Ini Juga Masih Belum Sampai Keluar Negeri Mungkin Ada Saran Sama-sama Terima kasih Bisa Gini Tadi Terkait Dengan Bagaimana Caranya Masuk Ke Instansi Instansi Kalau Masuk Instansi Akan Lebih Mudah Melalui Bia Cukai Sekarang Bia Cukai Itu Mungkin Domisi Bapak Di Malang Bia Cukai Malang Di setiap Catong Bia Cukai Ada Klinik Export Di situ Juga Bisa Sharing Ada Memang Ada Kucing Untuk Konsultasi Untuk Bisa Diarahkan Juga Dan Badan Usaha Baik CV PT Maupun Ada Sekarang Namanya PT Perorangan Itu Juga Bisa Jadi Solusi PT Perorangan Kalau Bikin Sendiri Cuma 50.000 Jadi Murah Gak Usah Lewat Jasa Atau Gak Usah Lewat Macem Macem Tinggal Caranya Melalui Sourcing Di Youtube Aja Cara Bikin PT Perorangan Nanti Step By Step Ada Semua Itu Cuma Uang 50.000 Saya Rasa Bisa Di Sisi Lain Tadi Misal Tanya Untuk Keputusan Untuk Jadi Trader Dulu Atau Gimana Memang Hampir Semua Berawal Dari Situ Mas Karena Modalnya Enggak Gede Kalau Produsen Kita Harus Macem-macem Cuma Nanti Ada Juga Yang Harus Dipastikan Adalah Superlernya Harus Komitmen Kami Sering Mengalami Sudah Dapat Bayarnya Superlernya Ngilang Itu Juga Bisa Bikin Pusing Juga Maaf Sama Apalagi Saya Lupa Sama Gimana Cari Bayar Keluar Negeri Dalam Maksudian Kita Belum Punya Website Mau Buat Website Juga Sama Itu Yang Untuk Komoditas Tadi Itu Apa Namanya Brigette Brigette Harusnya Banyak Mas Karena Saya Kan Selama Juga Di Arung Batok Cuma Memang Saya Akui Brigette Ini Cukup Apa Ya Cukup Kriki Banyak Pemain Banyak Teman-teman Kita Yang Sesama Export Yang Belajar Untuk Export Brigette Yang Membuat Persaingan Kita Dengan Bayar Itu Makin Ketat Padahal Sebenarnya Produsennya Juga Itu-Itu Aja Produsennya Itu-Itu Aja Suppliernya Yang Bawanya Seringkali Yang Seperti Itu Yang Memang Agak Apa Ya Saya Bilang Agak Menyulitkan Di kita Cuman Lebih Gampang Gini Saya Bilang Pertama Bisa Juga Cari Informasi Saya Dulu Pernah Dapat Ini Pengalaman Saya Pernah Dapat Jutur Dari Grup Facebook Grup Facebook Tapi Yang Internasional Setelah Komunikasi Cukup Lama Baru Kita Cek Ke ITPC Seberapa Bonavit Jalan Bayar Ini Ketika Sudah Dikonfirmasi Dengan ITPC Baru Kita Bisa Memutuskan Karena Terkadang Mereka Pun Juga Khususnya Di Negara-negara Tentu Juga Banyak Yang Nakal Gitu Itu 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 Aja Kalau Karena Saya pengalaman Email Baik di GoForward Dari Di Apa Di Website Website Tentu Saya Sendiri Belum 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 Pernah Tembus Eh Pernah 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 Sekali Cuman Setelah Sekian Tahun Jadi Cukup Cukup Menguras Waktu Juga Di GoForward Pernah Sekali Itu Di Di Arang Sekam Juga Di Bayar Bayar Jepang Juga Yang Terakhir Cuman Cukup Lama Mas Saya Gak Tau Kenapa Kok Bisa Gak Segampang Dulu Dulu Itu Kita Cari Bayar Itu Gampang Cuman Kalau Saya Analisa Ini Mungkin Pemainnya Sudah Mulai Banyak Yang Pengen Express Sudah Mulai Banyak Jadi Kita Agak Ketat Juga Ketat Dari Harganya Juga Aganya Banting Bantingan Juga Tidak Menutup Kemungkinan Nanti Harga Sekam Juga Ketika Sudah Banyak Pemainnya Juga Akan Turun Oke Mungkin Ada Pertanyaan Lanjutan Dari Mas Ahmad Itu Mas Bisa Juga Sharing Gimana Cari Bayarnya Dulu Mas Kalau Saya Sebetulnya Itu Ya Pakai Cara Tradisional Yang Tadi Mas Suki Bilang Email Kirim Email Dan Dari Sana Memang Ada Beberapa Bayar Yang Kecantol Kemudian Closingnya Di Pameran Di Trade Expo Indonesia Waktu itu Cuma Sekarang Saya Melihat Kok Kirim Kirim Email Aja Kurang Kurang Nendang Kurang Nendang Hasilnya Jadi Sekarang Saya Lebih Banyak Di Digital Marketing Jadi Sekarang Shifting Website Website Dan SEO Kemudian Juga Group Facebook Seperti Yang Saran Dari Mas Suki Dan Yang Ketiga LinkedIn Saya Lagi Lagi Coba Group LinkedIn Kemudian Kita Cari Orang Orang Yang Memang Bekerja Atau Membahas Di Sektor Tersebut Jadi Kalau LinkedIn Ini kan Dia Media Sosial Yang Profesional Untuk Orang Profesional Jadi Kita Nanti Searching Aja Disana Mengenai Misalkan Group Soal Apa Soal Makanankah Soal Brikat Nah Disana Nanti Ada Internasional Kemudian Juga Ada Orang Orang Yang Membahas Soal Itu Jadi Misalnya Kita Ketikan Import Importir Brikat Atau Charcoal Importir Importir Charcoal Nanti Akan Muncul Orang Orang Yang Memang Membahas Atau Mungkin Bahkan Menjadi Bayernya Nah Itu Kita DM Selamat Siang Kita Dari Ini 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 Kami Memiliki Produk Blah 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 Sikat Kalau Sekarang Kita Ke arah Sana Ke arah Digitalnya Kalau Kita Ngandelin Pameran Pameran Itu Sebetulnya Oke Saya Seneng Banget Pameran Jujur Saya Seneng Banget Pameran Karena Saya Bisa Ngobrol Langsung Dengan Bayer Cuma Minusnya Mahal Mungkin Nanti Caranya Mas Uki Itu kan Bisa Nanti Ditiru Kita Pendekatan Ke Dinas Lewat Baya Cukai Lewat Disperindak Lewat Dinas Koperasi Dan Sebagainya Jadi Itu aja Silahkan Dicoba Oke Terima kasih banyak Mas Subuhi dan Mas Tarif Ada pengalaman Dan inginnya Oke Siap Sama-sama Ini Mas Uki Masih ada Waktu Boleh Silahkan Oh ini ada Kebetulan ada Dua nih Yang Raise hand Ini ada Mas Handy Wahyudi Silahkan Bisa di Unmute Dan Pertanyaannya Apa Silahkan Sama Mas Uki Mas mau Tanya Untuk Yang ke Batok Arang Ke Kora Itu Kendalanya Yang Paling Susah Apa Ya Mas Terus Kebetulan Kan Saya Di Korea Tinggal Disana Sebagai PMI Sudah 7 Tahun Kebetulan Yang Arang Brigade Disana Tiap Hari Membutuhkan Kayak Kayak Gitu Terus Kalau yang Batok Arang Tadi Kesulitannya Yang Di Pakaian Apa Sebelumnya Terima kasih Mas Jadi Batok Arang Tadi Itu Kami Kesulitan Pertama Adalah Karena Mayoritas Bahan Baku Yang Murah Itu Adanya Di luar Pulau Mas Di luar Pulau Jawa Baik Di Sulawesi Sumatera Kalimantan Maupun Di Maluku Sedangkan Saya Domisilinya Adalah Di Gersik Jawa Timur Nah Karena Jauh Dari Keluarga Itu Kami Untuk Kontrol Quality Kontrol Dan Ada Kesulitan Selain Itu Di Tahun 2020 Semua Hampir Semua Pemain Arang Batok Dan Pemain Brigade Itu Kesulitan Export Baik Yang Supplier Trader Maupun Yang Producer Langsung Karena Ada Beberapa Kes Kebakaran Di Atas Kapal Jadi Ada Aturan Aturan Baru Yang Awalnya Cukup MSDS Dan COA Akhirnya Butuh Tambahan Namanya Self Self-Heading Test Dan Factory Audit Perubahan Aturan Itu Yang Bikin Banyak Pabrik Brigade Yang Tutup Karena Belum Bisa Memenuhi Aturan Itu Kalau Jenengan Banyak Pernah Tinggal Di Korea Dan Banyak Permintaan Brigade Itu Bagus Juga Mas Peluang Juga Itu Di Di Koleh Itu Kayak Talanan Dijual Kalau Harga Sini 200 Ini Dari Indonesia Per Kilo Per Per Isian Ini Talanan Buat Ini Uang Sana 19 900 Kalau Sini Hampir 220 Ini Saya Lihat Di Stikernya Dari Indonesia Juga Dari Mauni Kayu Mauni Di Market Market Sana Mahal Kayak Gini Terus Kebetulan Kayak Apa Buat Bakaran Tiap hari Banyak Yang Butuhkan Terus Musim Dingin Lebih Lama Kalau Disana Mas Biasanya Berikat Untuk Barbecue Mas Disana Tiap hari Itu Kayak Kayak Banyak Tiap Warung Itu Mudokan Itu Terus Bahan Kedua Itu Kan Musim Dingin Untuk An Break Musim Dingin Lama Sampai 6 Bulan Kalau Disana Mas Saya Kemarin Kan Kepikiran Kepikiran Tapi Kayak Gimana Cari Cari Buyernya Itu Juga Bingung Itu Bapak Nemukan Itu Di Cek Di Supermarket Sana Saya Udah Keliling 7 Supermarket Itu Harganya Sekian 19.200 Uang sana Kalau Uang sini 200 Uang Sendok Sendok Yang Kayu Itu Harga 2.000 2.000 25.000 Sendok Kecil Cuma Ada Fotonya Disana Itu 25.000 Uang Sini Saya Kepikiran Kayak Gitu Cuma Yang Itu Ya Ini Ini Kalau Sepengah Lama Saya Sebenarnya Korea Lebih Mudah Masuk Dibandingkan Di Jepang Ya Mas Cuma Nanti Kalau Misal Brigade Brigade Saya Belum Penang Masuk Lasi Ke Korea Biasanya Saya Saya Tahu Biasanya Kalau Misal Brigade Kan Ada Packing Packaging Di Packaging Itu Biasanya Ada Juga Tulisan Perusahaan Yang Mengimport Itu Yang Import Perusahaan Dari Koreanya Siapa Itu Bisa Ditar Reset Dan Terkadang Brigade Mereka Kadang Juga Punya Brand Sendiri Jadi Dia Punya Merak A Pada Di Indonesia Sesuai Merak Dia Sendiri Kita Pun Dikasih Model Packaging Itu Juga Banyak Kita Alami Jadi Kemarin Sebelum Pulang Dari Saya Cari Apa Yang Kira-nya Dari Indonesia Yang Kayak Kayu Tadi Di Indonesia Yang Murah Talen 250 250 wang sini. Ini sekarang posisinya dimana nih mas? Udah pulang mas, udah di Tulung Agung. Oh ya, udah di Tulung Agung ya. Itu sebetulnya benar, itu acara ampuh tuh yang Mas Uki bilang tuh tadi. Jadi di setiap kemasan itu pasti ada imported by, karena itu ada aturan gitu. Imported by siapa, itu nanti di Google aja untuk alamatnya, untuk emailnya. Kalau masih di Korea, bisa kirim sampelnya dari Indonesia, kemudian Masnya bisa datang ke perusahaannya gitu, mau nawarin barang itu gitu. Semarin, kemarin sempat ditawarkan sama teman saya, kebelian punya teman lah orang-orang yang punya publik di Mojokoto sini. Ya, mau fasilitasin lah, mau ibarat mau ada seumpama mau ekspor gitu. Cuma saya bingung masalah kayak delikat itu, pencari bayinya gimana, kayak kayu talanan tadi, cari bayinya gimana itu mas. Cuma itu aja saya. Oke. Sebelumnya, makasih Mas Uki sama informasi. Ini ada pertanyaan lagi atau cukup? Terima kasih cukup. Oke, siap. Thank you. Ini ada satu lagi dimasukin dari Pak Iva Irawan. Silahkan Pak Iva Irawan, mungkin bisa open camp dan open mic. Silahkan. Halo? Apakah, oh iya ini? Halo Pak Iva, Pak Irawan. Oke, mungkin belum, 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 belum terhubung ya. Ya, jadi kalau teman-teman, kalau menurut Mas Uki gimana nih Mas Uki ini? Kita boleh untuk palugada atau sebaiknya fokus ke satu barang yang, atau satu kategori lah, satu kategori barang yang kita inginkan. Seperti yang tadi contohnya ada furniture atau ada alat rumah tangga kayak talanan dan ada briket, barbecue nih. Ini kan dua hal yang berbeda nih. Kalau menurut Pak Suki gimana? Mau digarap dua-duanya, hajar, atau pick satu? Mungkin bisa beda pendapat juga dengan teman-teman yang lain. Tapi kalau saya sih, idealnya adalah jadi spesialis tulis. Jadi spesialis di satu produk, dengan itu mereka akan mengenal kita nantinya. Biasanya ketika sudah ekspor macam, katakan kayak saya ini, biasanya ketika sudah ekspor orang sekam dan lain-lain, kalau kebetulan yang eksporternya ini adalah trader, itu dia bisa minta tolong untuk mencarikan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misal, ini saya impor untuk barang APC, bisa nggak dicarikan? Ini kayaknya di Indonesia juga banyak. Itu sering saya dapat. Oke, berarti kurang lebih sama dengan saya. Saya, kalau dua hal yang terlalu berbeda, ini bukan satu kategori. Jadi misalkan kalau satu kategori itu kayak perarangan, yaudah arang doang. Ini ada arang, ada furniture. Kalau saya memang lebih enak untuk pick satu aja yang memang kita yakini. Karena prosesnya bakal panjang, ya teman-teman. Ini akan terdengar menyakitkan di telinga kalian. Proses ekspor itu panjang, melahkan, capek, sulit, senang, ketawa. Semuanya bakal ada. Jadi teman-teman mungkin bisa dibuat atau dibangun mengenai link-nya. Terutama yang tadi ya, yang Mas Uki bilang ya. Link itu nggak bisa kita dapatkan sehari semalam. Atau kalau kita pindah-pindah produk terus, kapan kita solid nih link-nya? Link ini dalam artian supplier atau produksi dan juga distribusi ataupun buyer-nya ya teman-teman. Jadi kalau kita pindah-pindah terus, kapan nih? Dua-dua ini, dua sisi ini solid gitu. Jadi kadang saya percaya satu ungkapan gitu. Kalau misalkan kita kejar dua kelinci, kita nggak bakal dapat dua-duanya gitu. Jadi lebih baik kita kejar satu kelinci dulu teman-teman. Nah ini ada pertanyaan nih, ada yang Raisen lagi nih. Dari Kak Ayala Arawucana. Silahkan. Bisa open camp, open mic, ada Kak Ayala? Ada, Mas Harif. Oke, silahkan. Silahkan, silahkan. Terima kasih, Mas Harif. Ya, izin bertanya sama Pak Uki. Itu untuk uji kadar karbonnya kemana ya Pak? Pak diminta juga untuk uji silika. Terus yang kedua pertanyaan saya, Bapak pakai kode HS-code-nya yang mana Pak? 1, 2, 1, 3 apa yang 4, 2 gitu Pak? Terus pertanyaan saya yang ketiga Pak, Itu kan katanya tadi Bapak bilang apa? Satu kontainer itu muatnya cuma 10 ton ya Pak? 10 ton itu menggunakan kontainer yang 40 feet apa yang 20 feet Pak? Takutnya kan kalau cuma 10 ton, kalau menurut hitung-hitungan saya kemarin kan rugi di ongkos Pak. Gimana Pak? Terima kasih Pak. Sudah, Mas? Gitu aja. Halo? Gak kedenger ya Pak Sarif? Ya, ya, sorry kita tidak matikan. Tentu ada uji kadar lab, Mas. Jadi ada karbon dan berserta silikanya juga, CO2-nya. Biasanya di, mana di Sukovindo, tapi di Sukovindo kan agak mahal. Jadi biasanya kalau kami, untuk awal, untuk awal-awal yang dicari yang murah bisa di kampus, lab kampus, bisa juga di lab balai, macam-macam ada balai riset, saya lupa, balai riset industri atau apa ya. Kalau di Surabaya ada itu, balai riset industri, ada mungkin bisa juga di balai pertanian. Nah, itu balai pertanian, itu biayanya lebih murah, Mas. Gak sampai 500 ribu. Sedangkan kalau di Sukovindo bisa 3 jutaan. Terus yang pertanyaan kedua, HS Code ya. Saya sambil cek, mungkin saya jawab yang 10 ton tadi, itu kalau high carbon. Jadi, kalau kami pakai high carbon, itu 40 feet cuma muat 10 ton, Mas. karena barangnya sangat ringan. Sangat ringan, ya betul. Itu pun, ya dulu awal-awal kami gak menyangka cuma bisa muat segitu. Estimasinya, pergiraan saya bisa 15 tonan untuk 40 feet, tapi ternyata setelah di trial, 10 ton itu sudah sudah mentok. Bahkan kami kadang bisa 5-8 ton, 9 ton, apalagi kalau misalnya ke Korea akan mintanya masuk jambu bag, jadi makan tempat juga. Ada space yang kosong di atas yang belum bisa dimaksimalkan, yaitu kadang cuma 8 ton malahan. Kalau HS Code, saya pakai, biasa pakai yang 230240, Mas. HS Code-nya, ini kemarin sudah saya konsultasikan dari BASK, dan custom sini, dan custom sana. Dan gak pernah ada masalah. Jadi, ke Korea dan ke Jepang kami biasa pakai ini, 230240. Itu tulisannya si sekam. Sekam baik dari padi ataupun dari yang lain, sudah diproses maupun belum diproses. Nah, sekarang ini kan sudah diproses. ada pertanyaan lagi tadi ya, yang belum saya jawab. Itu aja, Pak. Apa maksudnya? Saya kira tadi kan yang 12-13 kan juga untuk sekam ya, Pak. Terus, pertanyaan saya, kalau cuma muat 8-10 ton per kontainer 40 feet, itu biayanya nutup gak, Pak? untuk biaya handling FOB-nya sama biaya produksi. Kalau gak nutup kan gak kirim, Mas. Kalau kirim rutinnya berarti nutup. gue aja sama bayong-nya. Bisa di jurnaskan, muatnya juga sedikit nih. Kalau harganya dimepet-mepetin juga kita gak bisa kerja. Oke, mungkin ada lagi pertanyaannya? udah, udah Mas ini cukup. Oke, siap. Terima kasih banyak. Selesama, Mas. Ini bener-bener satu lagi ya, teman-teman ya, karena ini udah mau maghrib ya. Ini satu lagi dan kita tutup dulu ya, karena ini udah mau maghrib, teman-teman. Ini ada dari Kak Suci Arjanti. Silahkan, Kak. Bisa di open camp, kemudian open mic, silahkan. Selamat sore. Selamat sore. Ini mau nanya, sebenarnya pertanyaan yang dasar banget sih, kalau misalkan tadi kan ada yang masalah-masalah tentang regulasi ekspor, maksudnya perseratan-perseratan ekspornya gitu ya, misalnya. Nah, untuk yang awal, kayak yang awal-awal tadi yang masih bingung cari bayar atau ngurus-ngurus dokumennya, ada gitu. Nah, untuk yang belum punya PT, tadi kan bisa dari Pak Suci menyarankan bisa buat untuk yang perorangan, kan juga ya Mas Tia. ada juga yang menggunakan forwarder gitu. Nah, masukan dari Mas Tia sama Mas Arief gitu, mending membuat PT perorangan atau menggunakan jasa forwarder gitu. Gitu aja sih. Terima kasih. Mas Tia sama daripada pakai undername, menurut saya pribadi, mending pakai PT perorangan. Karena murah, pertama murah, kedua juga bisa membangun branding juga gitu. Bahwa ini kita sudah ada recordnya nih, kita sudah export ke sini, ke sini, ke sini gitu. Kalau sudah ada recordnya, biasanya nanti keuntungannya adalah ketika ada buyer yang masuk atau tanya melalui pihak kementerian, pihak BA juga atau pihak manapun. Biasanya government itu ngecek perusahaan-perusahaan mana yang sudah berpengalaman X-score barang X katakanlah gitu. Nah, itu kita yang malah nanti ditemukan ada namanya business magic. Ini ada kemarin buyer hubungi, minta ini, silahkan nanti difasilitasi untuk ketemu dan lain-lain. Nah, itu tidak bisa kita dapatkan kalau mbaknya pakai undername atau pakai forwarding. Itu aja sih. mungkin Mas Arief bisa ada pandangan lain. Kalau saya idem, Mas. Sama, sama, sama. Jadi, tergantung barangnya. Sekali lagi, tergantung barangnya. Kalau misalkan sama seperti yang tadi kayak SVLK, jadi percuma kita bikin PT perorangan tapi nggak ada SVLK-nya. Tetap nggak bisa ekspor. Kasarnya begitu. Cuma kalau misalkan produknya kayak saya, yang ringan-ringan, halal, cuma kayak nutrition fact, gitu kan. Yaudah, saya lebih memilih untuk bikin legalitas perusahaan saya sendiri, gitu. Fungsinya juga banyak, record juga kita tercatat semuanya, portfolio juga bagus, gitu kan. Di mata bayar juga nggak aneh, gitu kan. Barangkali kalau kita undername, kita undername itu kadang kita dapat nama-nama PT yang berbeda, gitu. Mana PT yang berbeda. Jadi, ketika misalkan namanya, misalkan taruhlah Blue Ocean Success, kemudian tiba-tiba ganti jadi PT Majid Jaya Sejahtera, gitu kan. Itu kan nanti ada pertanyaan, tuh, ke buyer atau ke calon buyer. Ketika nanti tanya, misalkan, udah pernah ekspor belum? Udah, gitu. Kemudian, buktinya ada nggak? Oh ini, oh kok namanya beda-beda perusahaannya. Nah, itu kan kita harus menjelaskan, tuh. Dengan seksama dan sebenar-benarnya, tuh. Jangan sampai salah bilang. Kalau salah bilang, bayar kan mikirnya, waduh ini perusahaan apa? Dia kan ragu sendiri, gitu. Jadi, tergantung lagi, tergantung barangnya. Itu, Kak Suci. Mungkin ada pertanyaan lagi? Pak Jutan? Udah, seperti gitu aja. Berarti lebih menyerangkan buat yang PT perorangan, gitu ya, Mas. Betul. Kalau memang dokumen yang dibutuhkan tidak terlalu memberahkan, tidak terlalu ribet lah. Boleh pakai PT perorangan. Terima kasih, Mas Ari. Mas Suci. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kak Suci. Mungkin untuk menutup webinar kita atau percakapan kita yang luar biasa ini, ya, mungkin ada satu, dua kalimat nih dari Mas Uki nih untuk kita semua lah. Apa petuah boleh? Saran boleh? Tips and trick boleh? Jangan ini, tapi lakukan ini juga boleh? Bebas, Mas. Apa tuh? Satu, dua kalimat tuh. Silahkan. intinya bisnis ekspor itu tidak mudah. Jadi jangan terbuai dengan anjurga. Jadi mungkin kalau dilihat dari sosmed kan itu yang enak-enaknya aja yang gak entaknya itu gak kelihatan. Jadi harus siap mental, siap macam-macam lah. Saya yang sudah berpengalaman agak panjang. Semalam pun masih masalah, Mas. Semalam ekspor itu masih masalah juga. Tapi yang kelihatan di sosmed, yang kelihatan di luar, itu kan yang kayaknya enak. Ini bisnis ekspor kayaknya enak. Sebenarnya semua bisnis sama. Baik lokal maupun ekspor semua sama. yang penting ditekuni aja. Oke, siap. Thank you. Terima kasih banyak Mas Uki atas sarannya untuk kita semua. Untuk pengingatnya juga untuk kita semua. By the way, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, sudah mau sharing-sharing dengan kita. Dan semoga gak kapok ya, Mas. Kita undang lagi di lain waktu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Uki. Terima kasih untuk teman-teman semuanya juga ya, yang sudah hadir, yang sudah meluangkan waktunya satu setengah jam ini, hampir satu setengah jam. Kita jumpa lagi di acara-acara ke depan ya, teman-teman ya. Jadi, terima kasih banyak. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak semuanya ya, Mas Uki. Semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.